Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo apa kabar pemirsa berjumpa kembali bersama saya Nurul Ulfa dalam program Bumi Jawara dan kali ini pemirsa kita akan membahas mengenai harga komoditas pangan khususnya kebutuhan poko atau sembako yang semakin melambung nah kenaikan harga bahan pangan pada momentum Ramadan dan Idul Fitri tentu sudah menjadi hal klasik yang terjadi setiap tahun tapi belakangan ini justru kenaikan harga bahan poko atau bahan pangan sangat dikeluhkan masyarakat karena kerap mengalami peningkatan dari waktu ke waktu begitu nah kira-kira apa saja sih yang terjadi khususnya di Banten ini yang menjadi faktor dari penyebab kenaikan harga kebutuhan pangan ini dan apa langkah dari DPRD Provinsi Banten untuk mengatasinya dan juga menanggulanginya dan bagaimana tanggapan dari perwakilan tokoh masyarakat yang hadir di studio kita pada kesempatan hari ini langsung saja kita perkenalkan narasumber kita yang luar biasa sudah ada ketua komisi 5 DPRD Provinsi Banten Bapak Dr. Yeremia Mendrova STMM MBA Halo apa kabar Bapak? Habar baik Mbak Nurul apa kabar? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Bagaimana Pak kesibukan saat ini Pak? Sekarang sudah mulai konsentrasi lagi dalam menjalankan tugas-tugas DPRD setelah selesai dengan pemilu kemarin yang cukup menguras berbagai macam sumber daya tenaga waktu segala macam dan sekarang sudah melangsung sudah selesai dan kita sudah aktif lagi konsentrasi untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai wakil rakyat di DPRD Provinsi Banten Oke siap semoga sukses selalu ya Pak ya selanjutnya ada juga narasumber kita yang kedua perwakilan masyarakat Banten yang juga wartawan senior Bapak Nana Sutis Naamdan SH SIKOM dan MIKOM Assalamualaikum apa kabar Pak Nana? Waalaikumsalam Sibuk apa nih Pak? Ya masih seputaran si politik pangan dan kondisi masyarakat menjelang Ramadan di Ramadan dan menjelang Idul Fitri Ramadan dan Idul Fitri masih ngawal ya kira-kira tugas-tugas dari Pemerintah Provinsi Banten yang juga DPRD Banten sudah berjalan dengan baik belum begitu ya dikawal terus sama Pak Nana ini Pak Betul Terima kasih Pak Nana Ya mengenai fluktuasi harga pangan di Banten kalau kita bicara Ramadan dan Idul Fitri itu kerap terjadi Pak ya setiap tahun Betul Tapi belakangan ini kita lihat fenomena kenaikan harga ini naik turunnya harga begitu ya cukup meresahkan masyarakat Betul Kalau biasanya hanya seputar daging dan kebutuhan pokok yang jelang Idul Fitri begitu tapi baru-baru ini beras juga ikut melambung begitu dan itu tidak hanya memasuki momen Ramadan tetapi juga dari sebelum-sebelumnya begitu Betul Bagaimana tanggapan Bapak? Jadi di tahun 2024 memang ada beberapa momen yang tentu situasi khususnya pangan di wilayah kita khususnya di Banten yang pertama dulu di akhir-akhir tahun kita merasakan kekeringan yang cukup panjang yang disebut dengan El Nino kemudian berikutnya ada momen berkaitan dengan pemilu kemudian sekarang momen menjelang bayi Ramadan dan juga sebentar lagi masuk pada hari raya lebaran tentu secara teori ekonomi ada namanya hukum permintaan dan penawaran yang menentukan harga namun demikian bahwa kita berharap kenaikan bahan makanan atau sembako ini tidak menyusahkan masyarakat berkepanjangan karena itu akan mengganggu kesejahteraan dan tugas saya di DPRD Provinsi Banten itu menjaga kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten dan salah satu tantangannya yang ada sekarang ini adalah terkait dengan kenaikan harga sembako yang dirasakan oleh masyarakat tentu kita berupaya sedemikian rupa kita mendorong pemerintah Provinsi Banten untuk mengambil langkah-langkah dan sudah dilakukan untuk bagaimana menetralisir harga-harga yang tadi baik beras dan kebutuhan-kebutuhan lain supaya bisa kembali menurun dan kalau boleh kita harapkan bisa kembali seperti di harga rata-rata yang sebetulnya sudah ditetapkan pemerintah terkait dengan HET-nya dan di sisi lain penyelesaian ini memang harus mulai dari hulu kehilir berkaitan dengan pangan sehingga apa yang diinginkan terkait dengan ketahanan pangan di Provinsi Banten bisa terselenggara bisa terwujud dengan baik apalagi misalnya tadi berkaitan dengan momen Ramadan lebaran ini bukan sesuatu yang baru ini kan terus yang rutin setiap tahun dan berbagai momen yang lain dan ini harus diantisipasi sebaik-baiknya dan kami DPRD Provinsi Banten terus melakukan pengawasan dan mengingatkan pemerintah dalam hal impah PJ Gubernur seperti tadi bagaimana terus mengontrol ketersediaan suplai sembako di wilayah kita di Provinsi Banten ya Pak Nana bagaimana melihat fenomena fluktuasi harga kebutuhan pangan saat ini yang kalau bicara beras ya kita lembong pangan loh tapi beras malah kalau kita lihat dari ketersediaan pangan stok pangan Banten misalnya itu kan kalau dari setiap tahun dalam kondisi normal Pak Ketua itu rata-rata kita surplus 6 bulan dalam setiap tahun surplus 6 bulan stok pangan stok beras se-Banten jadi karena kita memang kalau Banten ini kan salah satu daerah lumbung pangan lumbung padi yang oleh pemerintah sendiri konsentrasinya pada bagaimana kita menciptakan kedaulatan pangan di Banten ini nah sayangnya kemarin itu kita agak lambat dalam mengantisipasi ketika terjadinya El Nino di Oktober November Desember itu Desember mulai turun sehingga kita mulai tanam mulai tanam padi itu Januari Februari itu masih sedikit tanamnya sehingga baru Maret ini baru mulai banyak tanam karena hujan mulai banyak dan sebagainya sehingga stok itu terkuras ke daerah lain yang mungkin mesti diperhatikan adalah penanganan pasca panen Pak penanganan pasca panen karena di kita itu apa namanya RMU terus namanya gudang-gudang yang untuk penyimpanan itu masih belum belum berstandar itu yang mungkin membuat stok gabah kita keluar keluar itu nah itu yang mesti kita mesti di sini kita terkaget yang harga premiumnya beras premium misalnya 11-12 ribu menjadi 17 ribu bahkan yang super menjadi 20 ribu per kilo kaget semua jadi berasnya ikutan berpolitik begitu ya oke masih banyak sekali bahasan yang akan kita lanjutkan ya pada talk show kali ini pemirsa jangan kemana-mana tetap bersama kami dalam bumi jawara oke merangkum berita dari seluruh Nusantara menyuguhkan peristiwa dari beragam sudut pandang program yang mencoba melihat Indonesia yang sesungguhnya disantara kini hadir setiap hari di JPM TV informasi dari tanah jawara beragam peristiwa dan kisah terdalam yang luput dari publik kami sajikan dalam Bebeja beritanya Banten Bebeja di JPM TV menyajikan kisah dan sisi lain dari sebuah peristiwa menyebukkan cerita-cerita yang dikemas dalam fitur yang menggugah inspirasi cerita di JPM TV Indonesia punya banyak cerita kisah inspiratif bertabur ide dan gagasan perjuangan anak negeri bertarung di negeri sendiri terangkum dalam potret kecil Indonesia saksikan inspirasi kita hanya di JPM TV Kembali lagi dalam Bumi Jawara dan masih bersama dua narasumber kita yang luar biasa oke saya kembali ke Pak Yeremi Pak tadi sempat dibahas oleh Pak Nana penanganan pasca panen justru yang harus diperhatikan saat ini nah bagaimana sih Pak Bapak melihatnya jadi pasca panen itu harapan kita itu diolah di Provinsi Banten oke maka bagaimana caranya adalah pemerintah Provinsi Banten bersama DPRD sudah menyetujui untuk membentuk sebuah BUMD agrobisnis yang diharapkan berperan besar bagaimana penanganan pasca panen ini sehingga tadi gabah kita tidak keluar daerah tapi diolah dengan berbagai macam nilai tambah value added ada berputar di Provinsi Banten dan kita berharap BUMD ini bisa segera berperan dalam waktu yang tidak lama sehingga tadi bagaimana hasil pertanian kita kemudian dilakukan pengolahan di Provinsi Banten itu sendiri nilai tambahnya ada di Provinsi Banten dan kembali dibutuhkan oleh masyarakat di Provinsi Banten tanpa dibawa lagi keluar dari Provinsi kemudian untuk hasilnya lagi di beli lagi di Provinsi Banten nah itu yang berputar sehingga tadi nilai tambahnya tidak ada di Provinsi Banten berada di luar Provinsi Banten nah itu yang kita harapkan dan kemarin salah satu landasan berpikir kita membentuk BUMD itu agrobisnis itu untuk melakukan hal itu dan sekali lagi harapan kita untuk bisa segera berperan dalam rangka meningkatkan nilai tambah pertanian yang ada di Provinsi Banten bukan hanya beras termasuk produk-produk pertanian lainnya hasil-hasil pertanian lainnya oke bagaimana nih Pak Nana dengan adanya BUMD agrobisnis tadi ya ya sama lah harapan masyarakat itu kita dapat meningkatkan produksi produksi kita itu cukup sudah cukup bagus sekarang artinya kabupaten kota seperti kabupaten Lebak itu suruh 19 bulan sampai 9 bulan paneglang 7 bulan terus secara ke Provinsi itu suruh 6 bulan jadi stok kita banyak 900 sampai 1000 ton beras di Banten itu stok kita nah masalahnya adalah masalahnya itu pergi pergi dalam dan pengaturan produksi itu pengaturan konsumsinya kan ini kita produksi di bulan 4 bulan ke depan Maret, April, Mei, Juni Juni itu tinggi pasti produksinya karena sekarang musim hujan tinggi sehingga tanam tinggi nah ketika itu ini daya belinya yang datang itu banyaknya ada di luar nah dengan adanya PT Bumi Agro tadi yang dari pemerintah daerah ini diharapkan mendapat penyerap itu dan kita sebetulnya kan ada kita punya bantuan-bantuan seperti dulu yang ada resi guda sehingga masyarakat itu bisa atau petani itu bisa menyimpan gabahnya di situ dan dengan resinya dia bisa kapanpun bisa mengambil dengan itu nah juga ada kita punya RMU RMU ini yang juga bisa menjamin bahwa kualitas kualitas beras kita menjadi lebih baik nah ini penanganan-penangan itu yang tentu butuh apa butuh campur tangan dari pemerintah secara keseluruhan secara lebih jauh lagi dan yang lebih perlu diingat sekarang ini mereka itu selain dari infrastruktur ada permodalan dari permodalan dan yang saya tahu di masyarakat yang berinteraksi begitu jadi mereka dibiayai oleh orang yang nantinya beli nah ini yang kita harus putus itu supaya mereka leluasa untuk berproduksi dan menjualnya kemanapun dengan harga yang mereka inginkan jadi tidak hanya menyetabilkan harga pangan tapi juga menyejahterakan petaninya betul disitu yang penting menjadi serat oke tanggapan bapak berkaitan dengan itu berkaitan dengan permodalan instrumen ada kita punya yaitu bank Banten begitu juga bank Banten kan kita berharap untuk membangun berkontribusi dalam membangun ekosistem ekonomi pertanian yang ada di provinsi Banten bagaimana ekosistem ini bisa berjalan dengan baik petaninya diberikan permodalan kemudian tadi berkaitan dengan distribusi berkaitan dengan pengolahan sehingga modal yang dibutuhkan tidak perlu mencari keluar dan bank Banten dengan segala macam misalnya memberikan fasilitas kepada petani di provinsi Banten sangat memudahkan untuk mendapatkan modal itu yang kita harapkan kemudian di sisi lain Mbak Nurul bahwa saya sudah katakan tadi berkaitan dengan ketahanan kedolatan pangan ini harus dimulai dari hulu ke hilir termasuk misalnya tadi tangan-tangan kita berkaitan dengan lahan pertanian yang berkelanjutan jangan sampai lahan-lahan pertanian kita alifungsi ini yang harus dilindungi sawah-sawah kita berubah menjadi rumah ini harus kita lindungi kemudian berikutnya adalah bagaimana produktivitas lahan pertanian kita supaya semakin meningkat termasuk misalnya bagaimana ketersediaan pupuk nah pemerintah harus campur tangan pemerintah daerah bagaimana penyaluran pupuk kepada petani yang misalnya yang berhak misalnya yang ada subsidi gitu ya dan bagaimana ketersediaan pupuk sehingga produktivitas lahan pertanian kita semakin meningkat berikutnya adalah bagaimana diversifikasi pangan beras diversifikasinya misalnya ada porang ada talas ada obi ada jagung dan hal lainnya yang merupakan sumber karbonhidrat misalnya yang peganti beras nah oleh karena itu kita berharap juga bahwa lahan-lahan kebun atau tadi lahan sawah pertanian kita bisa terus dimanfaatkan semakin produktif sehingga diversifikasi pangan ini ada di provinsi Banten dan ketergantungan terhadap katakan beras itu semakin menurun nah ini yang kita berharap di sisi lain bahwa bagaimana meningkatkan gairah petani dalam hal melakukan penanaman secara diversifikasi yang saya katakan tadi memang kita melihat terkendala masalah tadi modal kita punya instrumen nanti kita dorong misalnya Bang Banten kemudian berkaitan dengan penjaminan modal kan kita punya jam kerida gitu kan berkaitan dengan misalnya tadi pasca panen atau yang hasil pertanian yang biasanya ditampung oleh misalnya agro ini ini sebetulnya ekosistem ini harus dibangun harus berjalan dengan baik kemudian bagaimana petani kita disejatrakan nah ini yang tadi dengan semakin produktif lahan pertaniannya maka saya yakin hasil yang didapatkan oleh petani juga semakin baik apalagi tadi diolah dalam daerah sehingga jalur-jalur distribusi atau maklar-maklar itu bisa putus nah oleh karena itu sekali lagi bahwa memang pemerintah harus hadir DPRD harus hadir dalam mendorong ini dan juga keterlibatan semua pihak sehingga kalau kita berkolaborasi bersama kedolatan pangan ketahanan pangan yang ada di provinsi Banten bisa terwujud dan apa yang dilakukan pemerintah adalah tahan dulu pak oke kita lanjut di segmen berikutnya jangan dihabiskan di sini ya masih ada beberapa segmen di depan ya pemerintah jangan kemana-mana tetap bersama kami dalam Bumi Jawar mereka sekarang sholat istispo jadi karena memang kekeringan di sini sudah lama banget gak ada mata pencarian lagi gak ada jagung gak ada yang bisa ditanam depan view-nya langsung laut dong itu kalau pas sunset gue yakin bagus banget harapannya sebenarnya area ini bisa jadi wisata religi terima kasih asmanya merujuk dulu bekah ya Terima kasih. Terima kasih. Mulai tentang pendihikan, karir, finansial, kecantikan, kesehatan, hingga keluarga. Terima kasih. Bersama untuk kelembuan di JMPFB. Di Santara Gini, hadir setiap hari di JPMTV. Terima kasih. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam bumi jawara dan kita masih lanjut membahas tentang fluktuasi harga kebutuhan pokok di Provinsi Banten. Tadi sempat kita tahan ya, bocang dari Pak Yoremi. Nih, saya ingin bertanya nih, peran pemerintah khususnya DPRD Provinsi Banten seperti apa? Nah, baru boleh dilanjut, Pak. Oke, kita lanjut sekarang. Tentu dalam sisi tupuk si fungsi DPRD, kita berupaya sedemikian rupa, apa kebijakan yang dilakukan pemerintah itu bisa berdampak banyak kepada masyarakat, kepada rakyat Provinsi Banten. Dari sisi kebijakan, dari sisi peraturan, banyak yang telah kita membuat peraturan daerah misalnya, berkaitan dengan ketahanan pangan. Kita punya perda penyenggerakan ketahanan pangan. Kemudian kita punya perda berkaitan dengan pelindungan lahan pertanian berkelanjutan. Nah, namun di sisi lain kita berharap tadi pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini, Pak Gubernur, Pak PJ Gubernur, bagaimana perda yang telah kita sepakati bersama, peraturan teknis berkaitan dengan pelaksanannya dalam hal ini misalnya pergub, itu segera dipersiapkan dengan baik. Sehingga perda tadi punya implementasi, punya implikasi yang berdampak kepada masyarakat di Provinsi Banten. Berkaitan dengan tadi upaya-upaya disertifikasi pangan, bagaimana juga produktivitas lahan pertanian kita bisa semakin meningkat, bagaimana juga misalnya program-program memberikan pendidikan kepada petani kita, bagaimana pemanfaatan teknologi misalnya. Ini kan yang harus pemerintah misalnya hadir, termasuk misalnya bagaimana pemberian alat-alat sarana produksi kepada petani kita, supaya tadi menggairahkan mereka untuk terus misalnya menanam. Nah, misalnya melalui dinas pertanian, menyediakan traktor. Nah, cuma memang sekali lagi bahwa berkaitan dengan lahan pertanian khususnya sawah. Ada kendala memang di perkotaan, dari sisi aturan RTRW. Ini rencana ke depan, misalnya olahan pertanian di sini nol, tidak ada sawah. Contohnya misalnya di kota Tangerang. Ketika misalnya kita mengusulkan bantuan traktor kepada petani sawah, walaupun ada sawahnya, ada sawah di kota Tangerang. Tetapi di dalam RTRW, itu nol, akhirnya tidak bisa diberikan kepada petani. Nah, maksud saya di sini bahwa ada sebuah terobosan bahwa mindset, kita membantu petani kita, bukan sesuatu dikungkung oleh sebuah aturan yang membatasi diri. Tetapi bagaimana kita membuat sebuah aturan, perencanaan itu bagus, tetapi di sisi lain, bahwa pembangunan itu tidak hanya dalam satu sisi. Sehingga cita-cita bahwa Banten ada kedolatan pangan, ketanahan pangan di provinsi Banten itu terwujud. Kemudian berikutnya misalnya, bagaimana tidak terlepas lah ya, berkaitan dengan lahan-lahan pertanian ini produktivitasnya. Memanfaatkan teknologi yang ada. Bagaimana misalnya mengatasi hama, bagaimana misalnya mengatasi penyakit-penyakit tanaman tertentu. Kan harus di edukasi petani kita. Kemudian bagaimana misalnya sesuatu tanaman ditanam, kalau dulu misalnya baru berbuah, berproduksi, misalnya butuh waktu beberapa bulan, katakan contohnya misalnya 6 bulan. Sekarang dengan menggunakan teknologi dengan cara tertentu, bisa sampai 3 bulan. Nah, itu kan ada teknik, ada teknologi yang berkaitan dengan itu. Dan petani kita mendapatkan informasi itu kan pemerintah harus hadir memberikan edukasi. Selain tadi misalnya bagaimana edukasi pemanfaatan peralatan teknologi yang lainnya. Kita tidak bisa melepaskan diri dengan teknologi sekarang ini. Tapi bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk semakin berproduktif. Nah, kembali lagi bahwa mewujudkan itu semua bagaimana kita menstabilisasi harga. Ini dari sisi misalnya hulu tadi, bagaimana lahan pertanian kita semakin tumbuh, lahan pertanian kita semakin berproduktif. Kemudian bagaimana petani kita semakin bergairah untuk menanam. Kemudian tadi kita mendorong dari sisi distribusi maupun pengolahannya. Jadi middleman ini harus dipersempit sedemikian rupa gitu loh. Pak Nenap, DPRD mengawasi. Pemprov juga sudah punya programnya untuk pertanian ini. Bagaimana tangkapannya Pak? Soal alih fungsi lahan ini menarik sebenarnya. Peraturannya ada. Tapi memang karena otonomi daerah ini tidak jelas juga di Provinsi Modibokau. Sehingga tiap daerah menjadi berlomba-lomba untuk meraup PAD lebih tinggi. Karena mereka berpikir bahwa lahan pertanian ini lebih rendah untuk mendapatkan dari nilai ekonominya kepada pemerintah daripada lahan yang sudah menjadi alih fungsi itu. Nah selain itu sebetulnya ada lagi kita juga, kan ini kita bukan hanya soal yang kita hadapi adalah soal lumbung pangan pada beras saja. Tapi kita juga dihadapan pada kebutuhan bahan pokolainya, daging ayam dan telur misalnya. Yang juga sekarang sudah naik, jauh lebih tinggi. Tapi kan sekarang ini bahwa masyarakat, kita ini banyak di Banten ini kan. Kanan-kanan ayam banyak, protesnya juga banyak, DPRD juga pusingan di protes itu kan. Karena ada kandang-kandang ayam yang dekat masyarakat dan sebagainya. Dan ketika mereka beralih fungsi juga daripada sawah menjadi lahan itu. Nah disamping itu ada satu masalah lagi yang mungkin juga harus segera juga ditangani. Adalah pemerosotan minat masyarakat untuk bertani. Sekarang ini data BPS itu hanya kurang dari 6% masyarakat Banten yang usianya di bawah 40 tahun yang mau jadi petani. Makanya ini terobosan PJ dan DPR untuk membuka SMK-SMK pertanian di hampir di tiap-tiap losok kabupaten, kota di Banten. Itu sebenarnya sudah cukup baik. Tapi satu hal lagi adalah sarana pendukungnya untuk itu yang harus ditingkatkan. Sekolahnya ada, alatnya kagak ada. Gedungnya gak ada. Pemurinnya juga yang ketertarikan. Kenapa? Masyarakat anak-anak muda sekarang kita kan melihat sesuatu yang muda. Ada permainan algoritma yang dimainkan oleh Google dengan YouTube dan sebagainya yang memudahkan orang untuk mendapatkan uang. Padahal itu permainan saja. Sehingga mereka tertarik untuk berproduksi di bidang itu. Pertanian kita yang menjadi pusat kekuatan kita menjadi tertinggal. Karena itu yang mungkin ada kesiapan SDM mungkin yang itu yang harus segera ditangani oleh lebih baik oleh DPR dan pemerintah, alih fungsi lahan, dan sarana produksi dan infrastruktur. Jadi ada beberapa area irigasi yang menjadi tanggung jawab pusat, provinsi, kabupaten, kota. Dari mulai bendung dan bendungan, irigasi sampai saluran tersier itu menjadi banyak yang sudah tidak berfungsi. Kalau ketersediaan air dengan pompanisasi dan saluran irigasi ini menjadi lebih baik, saya yakin ini bantuan menjadi berdaulat. Baik pemirsa kita masih akan kembali usai jadah berikut tetap bersama kami dalam Bumi Jawara. Informasi dari Tanah Jawara. Beragam peristiwa dan kisah terdalam yang luput dari publik. Kami sajikan dalam Bebeja, beritanya Banten. Bebeja di JPMTV. Berangkum berita dari seluruh Nusantara. Menyuguhkan peristiwa dari beragam sudut pandang. Program yang mencoba melihat Indonesia yang sesungguhnya. Di Santara Kini, hadir setiap hari di JPMTV. Menyajikan kisah dan sisi lain dari sebuah peristiwa. Menyuguhkan cerita-cerita yang dikemas dalam fitur yang menggugah inspirasi. Cerita di JPMTV Pengalaman menjadi pelajaran hidup bagi umat manusia. Sementara keberhasilan dan kegagalan memang bukan pilihan. Semuanya melewati proses kehidupan. Lentera Fajar Membuka tabir di balik peristiwa viral di masyarakat. Dibalut sisi keagamaan sesuai tuntutan para nabi. Lentera Fajar di JPMTV Pemirsa Anda kembali bersama kami dalam Bumi Jawara. Dan kita masih akan membahas tentang fluktuasi harga kebutuhan pangan di Provinsi Bantan. Oke Pak Yeremi, dari tadi kita bahas tentang programnya dan langkah-langkah yang diambil oleh DPRD. Tapi sebetulnya penyebab utama dari fluktuasi harga pangan ini apa sih Pak? Apakah memang faktor alam seperti El Nino itu tadi? Atau ada faktor lainnya? Misalnya inflasi dan lainnya begitu? Bagaimana Pak? Secara hukum ekonomi, supply demand. Supply turun, demand naik, maka harga naik. Supplynya tinggi, demandnya rendah, maka harga menjadi turun. Itu secara hukum teori ekonomi. Tetapi masyarakat kan tidak memahami berkaitan dengan teori. Yang difahami masyarakat adalah bagaimana hari ini harga beras bisa terjangkau, bisa dibeli sesuai dengan isi kantong yang ada dan tertukupi kebutuhan sehari-hari. Maka disitulah kehadiran pemerintah untuk mengontrol berkaitan dengan baik supply and demand ini dikontrol dengan baik. Sehingga harga tidak signifikan. Nah, kalau tadi misalnya terjadi inflasi, kenaikan harga-harga barang, artinya bahwa untuk membeli sesuatu, masyarakat harus mengeluarkan uang lebih dibanding daripada sebelumnya. Nah, ini kan tadi mengganggu. Kalau misalnya hanya mendapatkan pendapatan atau daya beli yang sekarang sama dengan sebelumnya, nah yang didapatkan semakin turun. Sedangkan kebutuhan kan semakin menikat. Nah, oleh karena itu, bahwa selain daripada tadi kita sudah berbicara berkaitan dengan hulunya berkaitan dengan produktivitas lahan pertanian kita, petani, kemudian. Sekarang kita berbicara bagaimana di sisi hilir berkaitan dengan di pasar. Nah, lagi jalur distribusi ini juga harus diperpendek. Dan bagaimana juga, jangan sampai misalnya dalam kondisi ini, ada pihak-pihak tertentu yang mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan yang sebesarnya. Dengan misalnya, menimbun. Menimbun, sehingga kelangkaan akan semakin menaik. Itu yang kita rakman. Dan pemerintah tadi, baik juga aparat hukum kan harus hadir. Dan terus kita pantau ini. Jangan sampai ada yang menimbun. Bagaimana terus dilakukan operasi pasar kepada masyarakat di Provinsi Banten untuk misalnya mengontrol harga-harga tadi. Dan kemudian bahwa fluktuatif ini sebetulnya bisa diprediksi. Mengapa saya katakan bisa diprediksi? Kan bisa ketahuan momennya. Ketika misalnya Ramadan, Lebaran, Hari Raya, kan pasti permintaan akan semakin meningkat. Maka, harus diantisipasi jauh-jauh hari bahwa stok pangan yang ada di kita dengan misalnya perkiraan akan kebutuhan, bagaimana ini menyediakannya. Nah, berbagai langkah-langkah misalnya yang dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana menjaga stok pangan kita. Kemudian, di sisi lain bahwa di pasar-pasar tadi, bagaimana juga kita mengontrol. Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan dalam kebutuhan masyarakat ini. Dan saya yakin baik pemerintah Provinsi Banten dan juga aparat hukum terus hadir di lapangan dan kita terus memantau ke pasar, ke lapangan supaya ini bisa berjalan dengan baik semestinya. Kemudian, di sisi lain bahwa momen berikutnya sebelumnya tadi bahwa ada juga musim kemarau, El Nino. Nah, ini sebetulnya kita kan bisa prediksi. Musim itu kan bisa diperkirakan. Bisa diperkirakan. Nah, belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya ketika misalnya kemarau berjalan beberapa bulan bagaimana ini supaya tidak mengganggu panen misalnya. Maka, apa yang harus disediakan? Sarana irigasi misalnya. Kalau misalnya tidak ada tersedia di situ bagaimana membangun pompa-pompa yang bisa mengairi persawan, lahan pertanian. Nah, lagi-lagi keseriusan pemerintah untuk bagaimana membangun ketahanan pangan kedolatan pangan di Provinsi Banten produktivitas pangan kita jangan semakin menurun bisa ditingkatkan kembali. Kalau hal ini terjadi menurut Pak Nana Pak Nana mengatakan tadi bahwa bagaimana minat petani kita semakin menurun. Dan sebetulnya yang bisa kita harapkan bagaimana terus kita melahirkan para petani milenial. Nah, petani milenial ini adalah petani yang memanfaatkan teknologi informasi yang ada di internet di Youtube, di Google kan bisa disuruh, oh, tadi bagaimana memanfaatkan ini sehingga musim panen, apa itu namanya waktu panennya lebih cepat, buahnya lebih banyak kan ada semua yang ada. Nah, tadi saya kira bahwa pemerintah Provinsi Banten bisa hadir terkait dengan pemerintah pelajaran. Sehingga, kalau dari sisi keekonomian tadi dirasa lebih baik dibanding sekarang, dan saya yakin akan banyak melahirkan para petani-petani petani milenial. Dan saya setuju, pendidikan vokasi yang berkaitan dengan petanian ini harus mendapatkan perhatian yang baik dari pemerintah Provinsi Banten. Nah, coba mungkin Pak Nana bisa memberikan gambaran apakah label petani milenial itu sudah ada di Banten atau hanya mungkin yang untuk konten saja begitu, Pak? Atau bagaimana? Sebetulnya banyak, banyak petani-petani milenial kita sudah tumbuh. Banyak anak-anak kita yang memang mereka memanfaatkan keilmuannya betul-betul memanfaatkan keilmuannya menjadi petani yang hebat. Jadi, kalau dia kelahannya bawa mobil, Pak. Dia bawa mobil, pariente, biasa, dan memang hebat. Banyak teman-teman di Lebak, di Pantai Ilang juga memang dia mengelola itu. Tapi memang karena keilmuannya di bidang itu. Dia alumni-alumni Sarjana Pertanian Sarjana Pertanian Nah, yang paling penting menurut saya di sini adalah bagaimana kita menyiapkan produksi itu dengan baik. Ya, itu tadi, Pak. Kita kan dulu kita panen itu padi misalnya panen itu cuma sehat setahun dua kali bahkan ada yang hanya setahun sekali karena panjangnya usia padi. Nah, sekarang berkembang menjadi setahun tiga kali bahkan sekarang menjadi setahun empat kali dengan tumpang sari misalnya di daerah-daerah perkebunan sekarang kan Pak Digogo juga bisa bisa di situ jadi menjadi semakin banyak yakin bahwa Banten ini akan menjadi daerah yang berdaulat soal mangan ini. Asal tadi itu DPR pemerintah daerah masyarakat dunia usaha semua berkolaborasi membentuk sebuah kekuatan dunia pendidikan juga ikut ada di dalamnya membantu meningkatkan produksi dan produksinya dihargai dengan harga yang baik sehingga orang yang menjadi petani tidak lari keluar menjadi bangga dia jadi petani karena jadi itu tadi petaninya mendapatkan hasil yang baik kesejahteraannya meningkat oke jadi poinnya adalah tidak hanya memperhatikan harga apa menyetabilkan harganya saja tapi menyejahterakan petaninya juga betul oke pemirsa jangan beranjak dulu kami masih akan kembali usai jadah berikut tetap bersama kami dalam Pumi Jawara merangkum berita dari seluruh Nusantara menyuguhkan peristiwa dari beragam sudut pandang program yang mencoba melihat Indonesia yang sesungguhnya Nusantara Kini hadir setiap hari di JPMTV informasi dari Tanah Jawara beragam peristiwa dan kisah terdalam yang luput dari publik kami sajikan dalam Bebeja beritanya Banten Bebeja di JPMTV Menyajikan kisah dan sisi lain dari sebuah peristiwa Menyebukan cerita-cerita yang dikemas dalam fitur yang menggugah inspirasi cerita di JPMTV Indonesia punya banyak cerita Indonesia punya banyak cerita mereka sekarang sholat istispo jadi karena memang kekeringan disini sudah lama banget gak ada mata pencarian lagi gak ada jagung gak ada yang bisa ditanam deh depan view-nya langsung laut dong itu kalau pas sunset gue yakin bagus banget harapannya sebenarnya area ini bisa jadi wisata religi terima kasih atas banyak rejeki berkah ya Ya, kembali lagi bersama kami dalam Bumi Jawara dan masih membahas tentang fluktuasi harga kebutuhan pangan di Provinsi Banten Oke Pak, tadi sudah ada penyebabnya ternyata tidak hanya faktor alam tetapi juga ada faktor-faktor lainnya yang berpengaruh dan dibutuhkan kekompakan antara peperintah Provinsi Banten kemudian praktisi pertaniannya dan juga masyarakat khususnya untuk memantau harga di pasaran gitu ya dan juga pengolahan hasil pertaniannya supaya tidak melalui orang ketiga gitu ya Oke, nah kalau Bapak sendiri melihat apakah kolaborasi ini sudah berjalan Pak sejauh ini atau bagaimana? Kolaborasi itu sudah jalan tetapi yang kita berharap bahwa bagaimana kolaborasi ini bisa terus berdaya guna, bermanfaat dan optimal sehingga outputnya kelihatan, outcome-nya bisa dirasakan oleh masyarakat kemudian tadi juga bagaimana kembali menggairahkan para generasi muda di Provinsi Banten untuk bertani menarik tadi misalnya kita bahas sebelumnya di sesi sebelumnya berkaitan dengan petani milenial petani milenial dengan penuh kreativitas di sisi misalnya bisa dengan usaha misalnya di sisi itu ada pertanian, sawah kemudian di sisi lain misalnya ada peternakan misalnya juga ada bisnis pisang kemudian di sisi lain mungkin ada agrowisata juga nah ini kan dikombin dengan baik nah itu menjadi petani milenial sehingga kemanfaatan nilai tambah tadi tumbuh dengan baik kalau misalnya melihat ini oh ini secara ekonomi yang lebih menarik dibanding kerja di pabrik pasti nanti akan apa itu namanya banyak menarik menarik minat untuk menjadi petani yang dikolaborasikan dengan berbagai macam hal tetapi lagi bahwa anak-anak muda kita ya perlu harus banyak pelatihan perlu hanya banyak melihat contoh-contoh yang ada di internet di youtube kemudian bagaimana kolaborasi dari sisi misalnya pemerintah dalam sisi kebijakan dalam sisi menjaga semuanya bisa berjalan dengan baik bagaimana permodalan bisa disediakan kepada petani para generasi kita kemudian bagaimana tadi juga output pengolahannya bisa tersedia dengan baik itu kemudian bagaimana apa itu namanya pemasarannya nah ini yang kolaborasi inilah yang sangat dibutuhkan sehingga tadi minat untuk kembali bertani kemudian bagaimana tujuan utama kita semakin terwujudnya tadi kedaulatan pangan ketahanan pangan dan stabilitas harga tadi bisa terwujud tercapai dengan baik dan tentu kesejahteraan masyarakat semakin menikah dengan demikian jadi masyarakat bisa memperoleh harga sembako dengan stabil petani sejahtera dan sama-sama sejahtera program pemerintah juga berarti mengena ke masyarakat oke Pak Nana bicara tentang petani milenial kan tidak semua memiliki motivasi untuk terjun di pertanian apalagi generasi muda yang mungkin bisa dibilang kecanduan teknologi begitu ya bagaimana secara pendekatan terhadap terhadap para generasi muda ini untuk yuk kita bangkitkan pertanian kan bisa kolaborasi dengan jadi agrowisata tadi itu ya dengan aspek wisata kemudian ada aspek lainnya juga gitu pendidikan gitu secara jumlah memang petani milenial ini petani Banten petani Indonesia pada umumnya data BPS itu setiap tahun menurun bahkan di usia di bawah 40 tahun itu hanya sekitar 6-8% lagi nah Banten itu 6% yang usia di bawah 40 dan ini ini bahaya tapi memang ada petani-petani milenial yang menumbuhkan ada teman saya juga di Lebak itu dia membuka lahan dengan produksi bertani pisang pepaya padi dikolaborasikan di satu lahan tempat dan juga membuka itu menjadi lahan edukasi bagi masyarakat bagi anak-anak SD, SMP tapi bagi saya yang menarik adalah bagaimana kita menurut Pak Yeremi tadi juga sudah merespon karena bagian pendidikan tadi juga bagian beliau juga tuh untuk mendorong secepat mungkin kesiapan dari sekolah-sekolah menengah itu sekolah-sekolah kejuruan yang ada pertaniannya menjadi benar-benar bisa menghasilkan petani yang memang memberdayakan petani bukan memperdayakan tapi memberdayakan petani nah gitu tapi ada lagi satu tadi yang saya pikir yang harus diperhatikan juga adalah soal infrastruktur tadi infrastruktur pertanian ini kan kita juga melihat bahwa beberapa daerah kita agak kesulitan jalan menuju lahan pertanian itu yang membuat harga pertanian menjadi turun kita mau ke sawah itu rusak jadi akhirnya harus diangkut oleh melalui moda lain harusnya masuk ke mobil menjadi ke gerobak itu kan menjadi mahal dulu kan naik dulu baru ke gerobak kayak itulah mungkin yang juga harus diperhatikan jadi akses ke lahan ke daerah-daerah pertanian juga harus diperhatikan bukan hanya infrastruktur pertaniannya saja tapi aksesnya akses menuju hal-hal pertanian itu nah itu yang juga kayak kita ngomong tentang pariwisata tapi objeknya bagus jalan infrastruktur objeknya rusak dimana siapa mau yang datang kayak gitu mungkin yang mesti diperhatikan jadi nambah lagi nih papairnya ya betul termasuk memang membangun jalan peros desa itu memang terus akses ke pertanian itu menjadi PR kami nanti bagaimana bisa pemerintah provinsi Banten bisa mengambil bagian di dalamnya betul di tahun ini memang kita sudah meningkatkan misalnya dana bantuan desa ke pemerintah desa yang sebelumnya 2022 sebelumnya itu kan 15 juta 2023 kemarin kita naikkan menjadi 60 juta tahun ini 2024 100 juta kita berharap ini semakin meningkat tahun depan dan tahun berikutnya sehingga di desa itu sarana-prasarana tadi bisa semakin apa itu namanya semakin meningkat khususnya misalnya ke dalam peros desa kemudian ke arah dan diakses ke pertanian betul nanti ada dana desa dari pemerintahan pusat dan ada pendampingan dana yang dari Banten Keuangan Provinsi Banten yang terus harus ditingkatkan sehingga tadi pembangunan yang berbasis desa ini semakin kita giatkan karena membangun Indonesia itu sesungguhnya bahwa harus membangun dari dari desa jadi kalau mau Indonesia maju desanya harus dimajukan juga oke pemirsa semakin menarik perbincangan kita jangan kemana-mana tetap bersama kami dalam Bumi Jawara informasi dari Tanah Jawara beragam peristiwa dan kisah terdalam yang luput dari publik kami sajikan dalam Bebeja beritanya Banten Bebeja di JPM TV Mereka sekarang sholat istispo jadi karena memang kekeringan disini sudah lama banget gak ada mata pencarian lagi gak ada jagung gak ada yang bisa ditanam deh depan view-nya langsung laut dong itu kalau pas sunset gue yakin bagus banget harapannya sebenarnya area ini bisa jadi wisata religi selamat menikmati coba sih asmatnya nge-reget dulu bekah ya belajar dan bernyanyi bersama Bada dan teman-temannya gak cuma mengajak kalian bermain tapi juga dapat banyak ilmu baru ikuti terus petulangan mengisikan Bada si pemberani dan kelima sahabatnya yang akan membuat kalian melompat dan riang gembira yuk tonton terus Badanamu setiap hari di JPM TV Menyajikan kisah dan sisi lain dari sebuah peristiwa Menyembuhkan cerita-cerita yang dikemas dalam fitur yang menggugah inspirasi Cerita di JPM TV Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Bumi Jawara dan kita sampai pada segmen akhir talk show kita kali ini bicara tentang ngerikan harga pangan tentu kan banyak permintaan dari masyarakat untuk hari raya Bagaimana pasokan pangan di pasar begitu di masyarakat begitu apakah dipantau terus mencukupnya atau bagaimana Pak? Baik kita pantau terus dan laporan terakhir bahwa stok pangan kita masih aman dan kemudian kita juga coba cek ke pasar-pasar masih dalam kondisi supply tersedia dengan baik dan kita berharap tadi stabilitas harga khusus yang beras ini bisa segera dirasakan oleh masyarakat khususnya misalnya harga beras yang terjangkau yang murah tentunya itu yang kita harap dan di sisi lain juga kita berharap pihak-pihak yang lain yang menimbun supaya mengurungkan niat yang berkaitan dengan itu kemudian berikutnya bahwa konsumsi yang terus yang ada di masyarakat kita bagaimana bisa konsumsi sedemikian rupa yang yang sesuai dengan kebutuhan tentunya karena tadi semua masyarakat membutuhkan saat ini kalau berbondong-bondong membeli atau di luar kebutuhan dalam jangka waktu tertentu misalnya maka semakin langka kita harapkan tapi oleh karena itu kesadaran ini kita harus bangun bersama apalagi di momen ramadhan ini juga saling berbagi itu merupakan bagian daripada ibadah yang lebih indah gitu kan ya itu yang kita berharap kalau panana sendiri bagaimana pak melihatnya kalau sekarang ini memang kondisi relatif stabil masih stabil tapi saya meminta bahwa pemerintah jangan jadi tim pemadam pembakar tapi memang sudah mempersiapkan masih dari awal sekarang ini beras aman yang kemarin harga telur sempat naik juga sudah mulai turun yang sekarang yang mulai merangkak naik gula rangkak naik gula dan daging bagaimana mengantisipasi itu yang mungkin disini harus dijagai bersama tentang itu komunikasi kolaborasi mungkin saya pikir saya lihat juga bukan hanya provinsi kabupaten juga saya lihat sekarang rajin itu ke pasar saya gak tahu karena menjelang pilkada ke pasar tapi mudah-mudahan di bulan ramadhan karena memang keinginan mereka untuk menstabilkan bagaimana melihat masyarakat itu bisa berbahagia di bulan ramadhan beribadah dengan tenang ya itulah niat mungkin itu niat yang kita harapkan yang mungkin seperti itu jadi penuhi pasokannya dan stabilkan hanya itu Pak Ketua itu gula dan yang sekarang merayap menaik tinggi tapi kalau yang lain-lain sudah turun gula mungkin karena kita tidak punya stok ya daerah Banten ini kan tidak punya perkebunan gula tapi kita punya stok gula merah yang banyak sebenarnya di alihkan ke gula merah ya oke bagian akhir dari segmen kita kali ini adalah menyampaikan mungkin closing statement harapan atau imbauan kepada masyarakat silahkan baik terima kasih Mbak Nurul di akhir segmen ini maka closing statement saya yang pertama masyarakat butuh sembako murah butuh sembako yang terjangkau dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari maka pemerintah daerah harus terus hadir bagaimana mengontrol atau menstabilisasi harga bagaimana supply tersedia dengan baik bagaimana pihak-pihak yang tadi tertentu yang mengambil keuntungan tersendiri dalam momen itu supaya sedemikian rupa tidak ada kemudian yang kedua bahwa kita berharap diversifikasi pangan di Provinsi Banten ini bisa semakin dilakukan semakin meningkat dalam rangka memujudkan ketahanan pangan dan kedolatan pangan kemudian yang ketiga harapan kita bahwa ayo menanam ayo bertani dan bagaimana tadi kita memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan produktivitas pertanian kita kemudian bagaimana pengolahan hasil-hasil pertanian di Provinsi Banten bisa terlaksana dengan baik di wilayah Provinsi Banten itu harapan kita jadi poinnya adalah diversifikasi pangan dan juga pemanfaatan lahan pekarangan begitu ya Pak ya untuk menyetabilkan pasokan pangan juga dan juga kebutuhan harga di pasaran gitu kalau Pak Nana sendiri Pak closing statementnya silahkan stabilitas harga pangan menjadi hal yang mutlak dan itu tanggung jawab bersama pemerintah baik eksekutif maupun legislatif dan masyarakat nah tentu dengan keinginan bersama itu menjadi poin penting untuk masyarakat menjadi lebih sejahtera nah yang kedua adalah tentang kemandirian atau ketahanan atau kedaulatan pangan itu infrastruktur perbaikan infrastruktur pertanian seperti revitalisasi bendung bendungan saluran irigasi hingga irigasi tersier itu menjadi menjadi hal yang paling penting mendapat dukungan dari DPR tentunya dalam urusan budgeting karena ini tidak mudah tidak mudah untuk menyiapkan infrastruktur pertanian karena butuh 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 regulasi dan butuh uang yang cukup banyak nah yang kedua adalah soal alipungsi lahan yang ketiga adalah soal alipungsi soal alipungsi lahan dengan peraturan yang sudah ada yang dibuat oleh DPR dan pemerintah daerah Provinsi Banten tentunya bisa menekan serendah mungkin alipungsi lahan produktif terutama karena kita ini banyak nih sawah-sawah produktif yang baik menjadi berubah menjadi tempat-tempat hunian baik itu villa maupun tempat tinggal biasa nah itu yang yang mesti kolaborasi yang bersama nah saya pikir dengan kolaborasi ini Banten pasti semakin maju semakin berdaulat dalam bidang pangan oke terima kasih sekali untuk Bapak Yeremia Ketua Komisi 5 DPR Provinsi Banten sudah berkenan hadir di studio kami berbagi program yang tentunya bermanfaat untuk masyarakat juga Pak Nana tidak hanya sekedar wartawan tetapi wartawan senior berarti tetapi juga Pak Nana adalah tokoh masyarakat di Banten juga ya karena turut memantau segala program pemerintah yang ada di Provinsi Banten mudah-mudahan yang kita sampaikan tadi kepada pemirsa bisa bermanfaat dan pemirsa kita jumpa lagi di episode berikutnya saya Nurul Fah mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit terima kasih sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati